Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyambut baik disahkannya RUU Pemajuan Budaya menjadi Undang-Undang oleh DPR. Undang-Undang Pemajuan Budaya akan menjadi payung hukum untuk perlindungan kebudayaan yang ada di Indonesia. DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Pemajuan Budaya menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna kemarin. Pengesahan ini disambut baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi lantaran proses yang dilalui untuk menjadi sebuah Undang-Undang berlangsung selama 35 tahun. Muhajir Effendi mengatakan Undang-Undang Pemajuan Budaya merupakan bagian dari program aksi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam rangka membangkitkan kembali kearifan budaya lokal. Dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Budaya, pemerintah akan memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengimplementasikan atau merealisasikan program-program pelestarian dan pemanjuan budaya di Indonesia. Pak Presiden, Pak Jokowi selalu menyampaikan bahwa NKRI ke depan itu bukan berarti NKRI yang harus menghilangkan keanekaragaman. NKRI Indonesia ini juga bukan berarti menghapus perbedaan, tetapi justru keanekaragaman dan kebenekaan dan keperbedaan itu harus direcut sedangkian terlupa yang harmonis, yang serasi, yang kuat dalam bentuk musaik NKRI yang indah. Mewajir Effendi menambahkan Undang-Undang Pemajuan Budaya akan mengakomodir segala aturan yang menjadi permasalahan kebudayaan, seperti hak paten kekayaan intelektual dan tradisi lokal, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan diakui sebagai milik negara tetangga. Undang-Undang diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk menyelamatkan kebudayaan Indonesia yang terancam hilang.